Kondisi psikis Rosti Simanjuntak ibu Brigadir Yosua saat ini kembali drop. Hal ini dikatakan oleh bibi Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Roslin menjelaskan kondisi ibu Brigadir Yosua kembali terguncang karena terlalu sedih saat menyaksikan wisuda anaknya diwakilkan oleh sang ayah. Namun Rosti harus menerima kenyataan bahwa janji tersebut tidak pernah terwujud, sehingga kesedihan secara mendalam kembali dirasakan oleh Rosti. Bahkan dirinya juga sempat berencana ikut dengan Samuel untuk mewakili wisuda anaknya, namun Rosti tak kuat dan akhirnya hanya sang ayah yang mewakili. Diketahui sebelumnya, kondisi ibu Brigadir Yosua drop sejak saat itu, dirinya berada di rumah anak pertama, yakni Yuni Simanjuntak di kota Jambi. Sempat dirawat di RS Bayangkara Jambi, kini telah dirawat di rumah anaknya di kota Jambi. Roslin menjelaskan Rosti saat dilakukan pengecekan di rumah sakit tidak terlihat penyakitnya, bahkan sudah dilakukan cek lab dan konsen, namun tidak ditemukan penyakit. Hal ini kata Roslin karena yang terkena adalah mental dan psikisnya yang membuat Rosti selalu bersedih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!